Halo semua, balik lagi dengan aku Stephanie Di video kali ini aku akan melakukan book haul Setelah sekian lama gak melakukan book haul ya Cukup banyak ternyata meskipun aku lagi slow bacanya Tapi ternyata buku yang aku beli sangat banyak Ada beberapa buku yang bakal aku tampilin fisiknya dan juga gak ada Dan buku-buku yang aku dapatkan ini random ya Nah jadi gak semuanya aku beli di toko buku offline Tapi ada yang kayak dari BBW, online Kemudian aku beli bekas dari teman-teman Instagram Ada juga yang aku beli di toko offline Oke yang pertama yang paling keliatan aja dulu ya Buku-buku yang aku beli dari BBW Tokopedia Itu dua kali kalau gak salah, cuman aku lupa bulannya Buku yang pertama ya itu ada The Cool Fitri Karyanya Chris Holfer Ilustrasinya ini oleh Brandon Dorman Ini tuh kayak side story atau dongeng di dalam novel buku seri cerita The Land of Stories Ya kayak fairy tale-nya mereka gitu lah Bukunya tipis tapi besar dan ilustrasinya bagus aku suka Buku selanjutnya yaitu adalah The Pied Piper of Hamelin Karya Russell Brand Ilustrasinya oleh Chris Riddle Aku pertama kali liat buku ini dari Kak Ayah gitu Sebenernya kayaknya pernah liat dulu banget di BBW offline Cuman aku gak tertarik gitu Karena penulisnya bukan Chris Riddle Tapi dia hanya mengilustrasikan saja Tapi ternyata setelah direview sama Kak Ayah Video yang nanti aku jantemin Itu aku tertarik baca dan ternyata ceritanya bagus Ini tuh buku ilustrasi anak-anak Tapi ceritanya bagus dan menurutku Ilustrasinya agak-agak sedikit creepy Kasnya Chris Riddle gitu Tapi pesan moral yang disampaikan disini tuh bagus banget Buku selanjutnya yaitu ada The Dragonfly Pool Karya Eva E. Botson Ini aku sebenernya gak tau bukunya tentang apa Tapi aku liat temen bookstagramku Kak Ambu Itu dia beli buku ini Dan aku penasaran kayaknya bagus gitu kan Selanjutnya yaitu ada Tuesday at the Castle Karya Jessica Day George Buku ini tipis Pertama kali tau dari Sherry Channelnya Tegasi Library Channelnya Sherry itu Kan dia fantasi ya Terus penasaran Cuman aku gak berani beli langsung serinya semua Takutnya kan gak suka gitu Jadi aku beli buku satunya dulu aja Buku selanjutnya yaitu adalah The Fender Beakers of 141 Street Karyanya Karina Jan Glaser Ini buku middle grade juga Aku gak tau cerita tentang apa Tapi kayaknya ini bagus Karena beberapa buktu berluar yang aku ikutin itu Dia baca buku ini dan katanya bagus Dan katanya sih vibesnya Natal Jadi aku mau baca buku ini Kalau bisa sih semoga bisa Bulan Desember ini Meskipun banyak buku yang belum aku selesaikan Buku selanjutnya yaitu adalah buku Bantal Bukunya itu adalah Keeper of the Lost City Karya Shannon Messenger Lihat bukunya tebel banget Ini tuh salah satu seri yang cukup hype di luar sana Serinya sendiri ada banyak Ada 7 Bahkan sekarang udah 9 Kalau gak salah ya Dan aku cukup penasaran Meskipun aku gak tau ini ceritanya tentang apa Tapi yang jelas ini fantasi Dan semoga aku suka Aku gak berani beli bukunya langsung banyak Meskipun ada di BBW itu ada semua gitu kan Kayak seri 1 sampai 5 atau berapa gitu Cuman aku gak berani aku ambil satu dulu Takutnya kan gak suka gitu Kemudian Ada buku yang menjadi wishlistku Dari lama Tahun lalu aku sempat menyebutkan buku ini Di wishlistku gitu Dan ternyata aku bersyukur banget Aku dapet buku ini di BBW Bukunya itu adalah The Magic Misfit Karya Neil Patrick Harris Nah ini buku pertamanya Aku beruntung banget dapet buku ini Cuman belum dapet buku keduanya Aku gak tau bakal Langsung beli buku keduanya aja Atau baca dulu gitu Karena aku sudah sempat baca Di Google Playbook Kalo gak salah dua alamannya gitu Dan aku suka banget sama bahasanya Dan kayaknya itu menarik banget Buku terakhir yang aku beli dari BBW Itu ada Caleb and Kit Karya Bad Travel Aku gak tau ceritanya tentang apa Gak pernah denger juga dari Buktu berluar Cuman aku liat ratingnya di Goodreads ini bagus Dan kayaknya dia bukan fantasy Kayaknya lebih ke Contemporary Middle Grade Buku selanjutnya Yaitu adalah buku-buku yang aku beli Dari bekas ya Buku bekas yang aku beli Dari teman-teman Maupun dari online shop Seperti itu Buku pertama yaitu adalah Crooked Kingdom Karya Leigh Bardugo Ini aku beli dari salah satu Buku Instagram gitu Kayak koleksi bekas pribadinya Tapi ini masih segel gitu Masih bagus juga Dan aku beli dengan harga murah Juga di bawah Di bawah 100 Lalu aku beli Dua buku ini Maaf ya Sudah diplastiki Yang satu ini The Magic Thief Found Ini buku ketiga Yang ini buku keduanya Magic Thief Lost Karya Sarah Prineas Aku sudah baca buku pertamanya Dan aku suka banget Buku itu Vibenya bener-bener mirip Kayak Harry Potter gitu Bagus banget Dan seru juga Akhirnya aku memutuskan Untuk membeli dua buku ini Tapi yang buku ini tuh Yang satu ini katanya baru Cuman kayak Udah stok lama Jadi kayak ada yang menguning-muning gitu Aku dapet dari bukunya ini Dengan harga yang murah banget Buku selanjutnya yang aku beli itu Ini buku wishlist Beneran Buku wishlist Dan aku tuh kayak Maju mundur gitu Gimana ya Dapetnya biar dapat memurah gitu kan Terus ada Salah satu teman Instagram juga Yang aku agak php-in gitu kan Waktu itu karena mau beli buku ini Cuman gak jadi-jadi gitu kan Akhirnya Aku memutuskan untuk membelinya Dan aku belinya satu set Meskipun sebenarnya bukunya itu Lebih dari Tiga buku gitu kan Bukunya itu adalah Serisnya Pages & Co Karya Anna James Nih Aku kasih Ini buku satu Buku duanya di dalam plastik Ini buku ketiga Aku tahu banyak buku ini Dari buktu berluar Maupun dari beberapa teman buktu Instagram yang sudah mereviewnya Sudah membaca dan mereviewnya Bukunya ini Fantasy Middle Grade Yang tema ceritanya mirip seperti The Land of Stories Jadi yang Tokohnya bisa masuk ke dalam buku Maupun ada yang keluar juga dari buku Dan itu Aku suka banget Dan aku belum coba baca buku ini Karena masih kena reading Selam banget gitu kan ya Aku juga dapet buku ini dengan harga murah Dengan harga tiga set Ini murah banget sih Buku selanjutnya Yaitu Buku seri lagi Ini dua Harusnya terakhir ya Jangan ada lagi gitu Bukunya itu adalah Children of Blood and Bone Karya Tommy Adeyemi Sama Buku keduanya yaitu The Children of Virtue and Finggence Gak tahu bacanya Pokoknya gitu Yang aku beli ini adalah Buku satu dan dua versi Indonesia Aku pernah buka hal buku ini juga Tapi yang versi Inggrisnya Jujur aku tuh belum baca sama sekali buku itu Yang versi Inggrisnya Dan memutuskan Menjualnya Dan aku membeli versi Indonesianya Karena aku merasa Aku masih kesulitan Membaca bahasa Inggris Yang untuk kategori Young adult Daripada aku Kesusahan membaca Dan gak nyaman Selama membacanya Itu jujurnya Bisa bikin aku kayak Kasih writing jelek gitu loh Karena aku gak paham Mungkin dengan jalan ceritanya Dan itu Jadi mending aku Memutuskan membeli Buku versi Indonesia Meskipun banyak orang-orang Yang biasanya kebalikannya Dari beli bahasa Indonesia Kemudian gak serak Kemudian beli versi Inggrisnya Aku kebalikannya Tiap orang kan beda-beda ya Kemudian ada juga buku-buku Yang aku dapatkan Kayak dari autor gitu ya Yang pertama Yaitu adalah buku Respati Karyanya Ragil JP Ini nanti aku bakal Bikin videonya Atau mungkin sudah up videonya Nanti kalian bisa cek videonya Buku ini lumayan bagus Cukup oke Temanya Tentang fantasi Misteri Untuk kategorinya remaja ya Kemudian buku yang dari Autor lain Aku membacanya ini Secara online Aku mendapatkannya Dari autor luar Bukunya itu adalah Into the Lion's Mouth Karya Nancy Mcconnell Mcconnell Kalau gak salah ya Nanti aku cantumin disini Itu aku bacanya Bukunya online Kayak Jadi aku membaca itu artnya Jadi kayak David Reader copy gitu Dia itu kayak Historian middle grade Bukan fantasi gitu Tentang Lebih ke kayak Heroism gitu Aku sudah pernah Review buku ini Di instagramku Kalian bisa cek Gitu kan ya Maaf banget ternyata Ada dua buku yang Lupa aku sebutin Yang aku dapetin Dari autor Yaitu bukunya adalah Nisha dan Sacred Rituals Penulis Indonesia Yaitu Irene Everin Dia Gendernya Yang adalah Fantasi gitu Cuman Dia ditulisnya Dalam bahasa inggris Dan Di self-publish Bentuk digital Aku pernah review juga Buku ini Yang buku Nisha nya ya Di instagramku Kalian nanti bisa cek Yang dari link Yang aku kasih Cuman yang jelas Aku lagi proses Baca yang Buku keduanya Yang Sacred Rituals ini Semoga bisa selesai Dalam Bulan ini juga Terus Habis itu Ada juga buku Yang aku beli Dari Toko buku seperti biasa Bukunya itu Yang pertama itu Adalah Kisah seekor camar Dan kucing Yang mengajarinya terbang Karya Louis Sepulveda Gak tau ya Bener apa gak Tuh Bukunya tipis banget Dan aku selesai baca Aku suka banget Buku ini Sangat tipis Sangat bermakna Singkat padat Jelas Tapi Pesan atau moral Yang disampaikan ini Kena banget Dia menyentil Kesemua hal gitu Aku tau buku ini Pertama dari Dean Dari channelnya Terus ini juga Waktu itu sempat Terjadi wishlistku Tahun lalu Dan akhirnya baru Kesampaian membelinya Tahun ini Buku selanjutnya Yaitu adalah Buku yang cukup viral Hype Di kalangan Pecita buku Indonesia Bukunya itu adalah Convenience Store Woman Atau Gadis Minimarket Karya Saya Kamurata Aku sudah baca buku ini Dan Oh my god Aku suka banget buku ini Buku ini bener-bener kayak Relate banget Sama Kehidupanku Sama Kehidupan Masyarakat Semuanya Semuanya gak bisa Berkata-kata gitu Bukunya sederhana Tapi sangat-sangat Menyentil Kita sebagai manusia Sebagai manusia Yang hidup di tengah-tengah Masyarakat Kalian harus Coba baca buku ini juga Buku selanjutnya Yang aku beli Dari toko buku Itu adalah The Last Writer Karya Julie Pike Ini buku fantasi Middle Grade Karya terbitannya Buana Sastra Kayaknya tahun ini Sama berapa-tahun Berapa bulan kebelakang itu BIP itu Lagi gencar-gencarnya Mengeluarkan buku-buku Middle Grade gitu Jadi aku seneng banget gitu Aku berusaha koleksi Aku beli ini Sama satu lagi itu Punya aku lupaan lagi The House of Light Aku lupa karyanya Karyanya siapa Tapi aku contohin disini The House of Light Itu aku juga sudah baca Dan bukunya itu bagus Yang ini aku belum baca Terus habis gitu Ada juga Dua buku Ini bukunya Middle Grade Tapi udah lama gitu Bukunya ini adalah Theodosia Yang buku pertamanya itu Pasukan Ular Pengacau Dan yang satunya adalah Theodosia Dan Mata Horus Karyanya R.L. La Wevers Ini aku beli Kayak dari salenya Gramedian Nitip dari teman Di bookstagram juga Gitu di instagram Dapat harganya Murah banget Aku belum baca buku ini Tapi katanya sih Ini kayak Sedikit kayak ada History-storynya Tapi juga adventure Kayak The Mummy Kayak The Mummy Gitu lah Settingnya gitu Lalu selanjutnya Ada buku yang aku ikut Pre-order Yaitu adalah The Hunt for Morrigan Crow Ini buku ketiga dari Serinya Nevermore Aku udah baca buku satu Dan buku duanya Seru banget Kalian kalau belum baca Kalian harus baca Terutama kalian yang suka Buku fantasy Kalian harus baca buku ini Ada juga beberapa buku Yang gak aku tampilin disini Bukunya itu Aku beli secara random Buku pertama Yaitu adalah Serinya Lulu dan Rara Jalan Metal Itu yang Strawberry Yang ini Nanti aku tampilin disini ya Bukunya ini Aku sudah koleksi Lama Nyarinya juga Dari lama Gitu kan ya Baru kesampaian Dapet Tahun ini Awal-awal gitu Selanjutnya Yaitu adalah Unfortunate Events Karyanya Lemony Snicket Aku beli buku yang ke-enamnya Ternyata aku itu Kurang satu Aku pikir aku itu Sudah punya buku ini Buku enam ini Menurut aku pikir Buku yang terakhir Ternyata Aku masih Belum melengkapi Satu buku lagi Yang mergelakan Susah banget carinya Terus Kemudian Aku juga membeli Buku seri ketiganya Dari Samuel Johnson Karyanya John Connolly Yang The Crips Jadi serinya The Gates Atau serinya Samuel Johnson Yang ketiga Yang The Crips Ini aku Sudah mulai baca Satu dua Atau tiga halaman Cuman berhenti Karena gak mood Terus pindah buku lain Ya gitu lah Kemudian Ada juga Buku yang aku dapatkan Itu ada The Wonderful Journey Of Wizard of Oz Yang ini Itu aku dapat dari Secret Jupit Acaranya Booktube Indonesia Tahun ini Videonya ada disini Nanti aku cantumin Disitu aku unboxing Dan menebak Clue siapa Pengirim dari Buku itu Ada juga Buku God Girl Ini God Girl Yang ketiga Ini kalau gak usah Aku dapatnya dari BBW juga Lupa aku jantumin Ini serinya Dari God Girl Karyanya Chris Riddle Aku udah koleksi Buku ini dari Buku satu Terus habis gitu Dapet yang Buku ketiga ini Sama buku keempatnya Tapi yang jelas Aku suka banget Ini Ilustrasinya bagus Chris Riddle banget Oh ada satu buku lagi Cuman aku kok Lupa taruhnya Perasaan tadi udah diambil Tapi lupa Bukunya itu adalah The Doldrum Buku kedua Ya Bukunya yang ini Ini serinya Dari The Doldrum series Buku yang pertama Aku udah beli dari Dari tahun lalu Apa dua tahun lalu Atau beberapa tahun lalu Gak tau Yang jelas Aku lagi proses baca buku itu Cuman masih belum selesai Dan aku lanjut Buku keduanya Karena mumpung ada Gitu kan Lagian juga dia Cuman dua seri Kalo gak salah Vibe Buku ini tuh mirip Kayak Mystery Kayak Mystery Benedict Society Kalau kalian sudah nonton videonya Di Disney Hotstar Kayaknya settingnya tuh mirip Seperti itu Tapi aku sendiri belum baca sih Mystery Benedict Society Pengennya baca bukunya dulu gitu Tapi udah terlanjur nonton serisnya Jadi biarin aja Terus kemudian Aku juga membeli buku The Land of Story yang kelima Ini aku belinya Kalau gak salah Second juga Dari Tokopedia Dengan harga yang cukup murah Yang terakhir Buku yang aku beli Yaitu adalah Contact Person Excel Karyanya Rika Sophia Ini adalah buku Self-published Dan gendernya ini Adult Boys Love Jadi LGBT gitu Male-male romance gitu lah Ini dia Autornya ini Dia sebenernya Menulisnya di wetpad Dulu kan ya Terus kemudian Di buku ini Diterbitkan versi cetaknya gitu Rika Sophia ini Sebenernya adalah temanku Salah satu teman Dekatku banget Gitu kan ya Dan dia mengeluarkan buku ini Aku seneng banget Karena dia sudah mengeluarkan Dan aku jujur Belum pernah baca bukunya Aku cuma tau Kayak blurbnya itu Dari dulu Jadi dulu itu Waktu temanku itu Rilis buku ini Di wetpad gitu ya Dia sempat kayak Commission cover Bukunya itu di aku Cuman cover bukunya itu Jelek banget Kalau versi ku Aduh malu banget Aku Terus aku kan baca Blub ceritanya itu Kayaknya menarik gitu Cuman aku belum Belum ada kesempatan Untuk membacanya Dan setelah jadi buku ini Aku jadi penasaran Untuk membacanya Karena aku lebih Prefer membaca buku fisik Daripada membaca buku Digital Oh iya ada satu buku lagi Sebenernya ini Kayaknya buku terakhir Yang aku beli Di tahun 2021 ini Bukunya ini adalah Buku dari penerbit Indie Dari Postpress Judulnya Aku Maps dan Babs Nah ini tuh Bukunya aku beli Dari Bukan cafe Semacam kayak Perpustakaan Indie Di Surabaya Aku gak sengaja belinya Dan aku tertarik Udah lama Sebenernya Waktu liat covernya itu Dan ceritanya Ternyata memang bagus Itu dia tadi Buku-buku yang aku beli Meskipun lagi Ngomongnya lagi Reading Islam ya Tapi Bukal tetap lancar ya Sekian dulu Video dari aku Link buku Yang aku beli Akan aku cantumin Di sini Di bawah ini Kalian bisa cek Kalau ada salah-salah kata Aku mohon maaf Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like Dan juga subscribe I'll see you next time Thanks for watching And Bye-bye